Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo monks and girls Disini saya akan share cara membuat Jenang Dodol Ponorogo Khususnya buat kelas 10A Yang nanti kebagian Untuk membuat kuliner khas Ponorogo Nah Salah satunya yaitu Jenang Dodol Apa saja yang harus disiapkan? Follow me Bahan-bahan yang dibutuhkan 250 gram tepung getan 1 sendok makan Tepung beras 1 bungkus fiber cream 2 bungkus sunkara Atau santan instan 400 gram Gula merah atau gula aren 400 ml air Garam secukupnya Dan Wijen secukupnya Tuang santan instan Kedalam Mangkuk Tambahkan dengan sedikit air Dan garam Aduk-aduk sebentar Sampai Larut Tambahkan Tepung ketan Dan juga Tepung beras Tambahkan 1 bungkus Fiber cream Aduk Aduk Merata Semuanya Dan biarkan Sejenak Siapkan gula merah Atau gula aren Tambahkan dengan air Masak Dengan api sedang Aduk-aduk Hingga larut Ketika gula Sudah larut Semuanya Pastikan Dengan mengaduk-aduknya Kalau sudah larut Semuanya Bisa kita matikan Kompor Kemudian Campur dengan Campuran tepung Tadi Dengan santan Kita saring Biar kotoran Dari gulanya Tidak ikut Ke adonan Aduk cepat Sampai Benar-benar Larut Semuanya Aduk Sampai Benar-benar Halus Dan tidak Mengerindil Untuk memastikannya Kita bisa Memakai Saringan Jadi seperti ini Kita siapkan Loyang Yang sudah Diolesi oleh Minyak Diolesi dengan Sedikit minyak Kemudian Kita dituangkan Kesini Oh Tuangkan Apabila ada yang menggerindil Kita Aduk lagi Setelah di dalam loyang Kita taburi dengan Pijeng Tampilannya seperti ini Sekarang siap Untuk dikukus Kukus selama Satu jam Setelah satu jam Dikukus Dan kita Dinginkan Seperti ini Nah Setelah lagi Kita iris-iris Terima kasih ya Langsung selamat menikmati